Pemirsa Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci sejak dua hari terakhir mengalami erupsi hingga mencapai 1.200 meter. Terkait hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris meminta semua stakeholder yang tergabung dalam penanganan bencana untuk siap siaga. Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sejak dua hari terakhir mengalami erupsi. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api di Kabupaten Kerinci, pada Rabu 11 Januari 2023, Gunung Kerinci mengalami erupsi dengan menyeburkan abu vulkanik yang diselimuti asap hitam hingga 900 meter. Kemudian pada Kamis 12 Januari hingga Jumat 13 Januari 2023, Gunung Kerinci kembali erupsi dengan mengeluarkan abu dan asap hitam dengan ketinggian mencapai 1.200 meter. Terkait hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris meminta semua petugas yang tergabung dalam kebencanaan untuk siap siaga karena aktivitas Gunung Kerinci di Pulau Sumatera itu mengalami peningkatan. Gubernur juga meminta semua masyarakat, khususnya di daerah sekitaran gunung dengan ketinggian 3.805 MDPL di atas permukaan laut itu, untuk tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah. Kita ingin juga memberitahu kepada masyarakat bahwa itu sudah serius, ya kan, arti agar masyarakat juga waspada, menjadi dengan baik, nah, dan melakukan karakter juga ikutkan kita gitu. Nah, dua hal itu yang penting, ya. Nah, itu saya ingin agar semua tahu bahwa Gunung Kerinci sudah erupsi, sudah mulai agak meningkat. Kita perlu siaga. Dan tim-tim yang tergabung dengan kebencanaan, ada takana, ada semacam lah, tim-tim kita. BPD, sosial, semua, dari hori semua harus ikut siap siaga. Selain itu, Al-Haris juga meminta semua stakeholder terkait untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, serta kontijensi dan mitigasinya harus jelas. Ia juga mengatakan Pemprov Jambi akan segera menggelar apel kesiap siagaan bencana terkait dengan Gunung Kerinci tersebut. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.